yo halo wkb welcome back ya guys ya balik lagi sama gua the King of Odessa antero alam gaib ya langsung aja guys ya kali ini yang kalian tunggu-tunggu ya kabar dari tower of fantasy global coy terus ngajalah intronya mana Mongkong ya sebenarnya kabarnya udah pernah gua kasih ya guys ya udah pernah gua kasih cuma mengingatkan aja ya gitu cuy ya kapan mulainya kapan apanya dan lain sebagainya gitu cuy ya ini sebenarnya dari tanggal 16 kemarin ada pengumuman baru gitu cuma baru gua lihat sekarang jika latihan segitu tapi ya ya enggak papa cuy ya jadi kabar terbarunya ya ini yang versi globalnya ya sekali lagi yang versi globalnya tower of fantasy ini bakal melakukan tahap close beta coy ya nah pendaftarannya udah lama banget sekitar beberapa hari yang lalu itu udah berbulan-bulan malah cuy ya udah berbulan-bulan dan juga mungkin ada yang dapat email ya jadi tanggal mulainya itu close beta kalau dari sini sih tanggal 19 cuy ya tengah 19-an itu apk-nya sudah bisa dikirim melalui email itu yang udah dapet emailnya dan gua sorry banget nggak dapet ya mungkin an ya nggak bisa mainin game gamenya cuy ya tapi ini ada seada kontradiksi ya jadi beberapa minggu yang lalu itu bilangnya tengah 18 April ya berarti hari ini hari ini close beta namun di pengumuman terbaru itu tengah 19 April gua juga nggak tahu yang mana yang bener gitu sebetulnya atau yang mana yang bener ya silahkan nanti kalau apa apa namanya eh yang dapatnya hari ini siap-siap aja cuy ya pokoknya udah dapet email siap-siap aja kali aja dikirimnya hari ini gitu cuy ya untuk apk-nya dan nah ini hanya untuk server US Amerika Selatan ya sama Amerika Serikat terus juga sama UE Uni Eropa cuy ya itu servernya dan kemungkinan di Indonesia saya akan belum itu maksudnya belum global banget itu baru bahasanya doang bahasa Inggris dan mungkin yang udah dapet email siap-siapin aja VPN takutnya nanti nggak bisa cuy ya ya pipinya VPN Amerika juga apa-apa coy kalau nggak VPN Uni Eropa gitu coy jadi ya mungkin itu saja untuk pengumumannya Iya sekali lagi sorry banget gue kayaknya kayaknya atau mungkin emailnya terat ya mudah-mudahan aja gitu gua nggak bisa mainin yang versi globalnya yang kos beta pertama ini eh itu saja thank you udah nonton sampai jumpa di next video